Intro Mari kita mengerti jumlah uang yang sedang dibicarakan disini Yesus dibandingkan dengan penguasa kerajaan yang agung Salah satu pelayannya telah salah kelola usahanya Sehingga ia punya hutang sepadan dengan 10 ribu talenta Ingat satu talenta pada masa itu lebih dari 15 tahun gaji seorang pekerja Jika satu talenta sebanding dengan lebih dari 15 tahun gaji seorang pekerja Yaitu 5.400 hari kerja Maka 10 ribu talenta sebanding dengan upah 50 juta hari kerja Bila di Jakarta upah minimum harian sebesar 210 ribu rupiah Jumlah keseluruhannya menjadi 210 ribu rupiah dikali 50 juta hari Menjadi 10,5 triliun Dengan ini ada ide yang jelas tentang besaran yang sedang dibahas disini Lalu raja memanggil untuk menjelaskan tentang divisit itu Karena sang raja itu sangat bermurah hati diampunilah hutang hambanya Lalu orang yang baru diampuni itu bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar Atau 21 juta rupiah yang merupakan jumlah yang lumayan besar Tetapi tidak ada artinya dibanding dengan 10,5 T Lalu orang itu menyeret temannya dan menuntut Aku ingin 21 juta itu dikembalikan Orang itu bersujud dan memohon Tolonglah kasihanilah aku Namun dia ditolak dan dijebloskan ke dalam penjara Karena hutang 21 juta Nah dalam kemarahan Sang raja perintahkan hambanya Untuk disiksa sampai dia kembalikan 10,5 T Namun karena dia sudah di dalam penjara Tidak akan pernah bisa mengembalikan Kasih karunia sebenarnya telah diberikan Tetapi karena orang yang menerimanya itu tidak pantas Akibatnya ya kasih karunia itu hilang Debbie Maygree adalah korban selamat Saat insiden perampokan di tahun 1990 Saat itu ya keluar dari sebuah restor di Tampa, Florida Tiba-tiba peluru menerjang wajahnya Tentu saja ia coba melacak jati diri pelaku penembakan Kemarahan Debbie menjadi Pak Adam Ketika tahu pelakunya masih berusia 13 tahun Namanya Ian Manuel Tentu saja ia tidak mengerti Kenapa anak semuda itu harus melakukan kekerasan Akhirnya diketahui Sejak kecil ibunya itu pecandu narkoba Dan Ian Manuel besar Tanpa perhatian siapapun Ini alasan dia lakukan kriminal Di usia yang sangat muda Manuel sendiri tahun berikutnya Pernah telepon Debbie dari penjara dan meminta maaf Nah sejak saat itu Debbie selalu membantu dan memperhatikan Perkembangan kasus hukumnya Meski ia tidak bisa membantunya keluar dari hukuman 65 tahun penjara Debbie telah memaafkan Dan berharap suatu hari Manuel ini jadi orang baik setelah keluar dari penjara nanti Nah kalau maaf Terlihatannya itu sebagai hal yang paling sulit ucapkan Tapi setidaknya kita diberi nurani untuk mau memaafkan Siapapun pasti akan pernah mengalami Sebuah kebaikan tak bersyarat Meski itu untuk musuh yang paling kehi sekalipun Ingat ya Kebaikan itu pada akhirnya akan berbalik menjadi hal baik pula Bagi mereka yang telah menyakiti kita Kesamarinda mau kuliah Sehingga makan lauknya ikan Mahf itu indah dan juga mulia Tuhan ajarkan Kita amalkan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!